Langsung belajar ke cara-caranya ya Mungkin Tombolnya kok seperti itu nanti kita bahas Oke Langsung belajar ke bagian tombol-tombol Jadi kalau teman-teman mau mengambil air panas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Bertemu lagi ya Pastinya tetap di channel BDA Electro Channel review dan unboxing elektronik Oke Kali ini kita akan unboxing dan review lagi Dispenser kalau dibawa lagi Kali ini dari Modena ya Yang kemarin sempat dibuka dari Artugo Ini dari Modena lagi Dengan serisnya Modena DD7170S Ya Jadi untuk packingnya kalau Modena mungkin standar sudah seperti ini ya Jadi untuk warna karton Label Sama ininya disini semua Oke Untuk unitnya sendiri teman-teman bisa cek Mewah banget teman-teman Jadi disini dia menggunakan Tidak ada tombol kran Ataupun yang kelihatan ya Jadi disini nanti tombolnya cuma Tombol digital di atasnya Jadi untuk tampilan dari depan Lampu di tengah nanti dia ada lampu merah sama yang biru Dan Untuk kombinasinya dia menggunakan stand list Mulai dari Atas Bawahnya kran untuk Pintu penutup galon Dia full stand list dengan kombinasi hitam Merata sampai Samping Kanan kirinya Ya Jadi itu samping kanan kiri Dia kombinasi warna hitam Depan stand list Oke Jadi kita langsung cek untuk bagian atas Jadi tidak ada kran Tombol atau safety Ataupun apa Tapi disini benar-benar aman Untuk anak kecil Jadi anak kecil pun juga Tidak bisa langsung Bisa main pencet ya Kalau misalnya kita main pencet pun Dia tidak keluar nanti Ya Oke Ini seperti Agak oval Tidak transparan Nah disini Untuk body Rata Untuk sirkulasinya dia cuma dari belakang disini Tertutup full ya Kelebihannya disini Ya Dan Untuk Bagian belakang Ini yang kelebihan dari Modena Untuk sistem pendingin Apapun Panas Dia otomatis dari tombol depan Makanya dia Extra Cepat ya Yang di belakang ini Sistem pumpa Mungkin kalau tidak salah Dan sama ada tambahan Untuk pengaman secering Jadi kalau misalnya Ada rusak Cek disini aja Misalnya tidak panas Atau tidak dingin Bisa di cek disini Oke Untuk sirkulasi Panas dari mesin Itu dilewatkan dari belakang Dan disamping Sudah menggunakan Body full rata Jadi benar-benar istimewa banget Untuk tampilan dari depan Ataupun yang lain ya Minimalis banget Elegan ya Evaporator Nah ini untuk saluran pembuangan Atau mau di kuras Dari sini ya Jadi teman-teman Sesuai petunjuk Yang sempat saya Di review-review yang sebelumnya Jadi kalau pertama kali Pakai Itu Teman-teman isi air Jadi jangan langsung Di full kan dulu Untuk Tandonnya sini ya Jadi sepuluh empat aja Kira-kira 5 menit Sampai 10 menit Isi Setelah itu matikan cabut Ini dikeluarin Ya Dibuang Jadi jangan sampai Dicolokin Kalau dicilikin Dia ngisi terus lagi Dicolok Colokannya dicaput Ini dibuka Akhir biar keluar dulu Setelah habis Baru Teman-teman tutup Baru Dinyalakan Normal ya Oke Vaporator Rapi banget Teman-teman ya Untuk Barang Kalau barang Kelihatan barang bagus Ini Senang banget Saya membukanya itu Saya review-nya itu Benar-benar Senang banget Ya Oke Standarnya Memang-memang beda Beda ya Kalau standar-standar Yang Oke Jadi kita cek Nah ini Di sini Nanti itu logo Modena Di sini ada lampu Nanti nyala Standless Di sini agak-agak Cekungan ya Jadi enggak rata Jadi Kerannya satu Tetap Jadi Kita cek bagian bawahnya Untuk Tempat galon Ya Untuk pintu Ya memang murni sih Bahan logam ya Jadi stainless Dan kombinasi Dari sini Tempat bawahnya Keran Ada kayak Kontrol Jadi bisa naik Pelampung Nanti kalau udah naik Berarti Banyakan air di sini Perlu diambil Ya Modelnya ini Benar-benar Keren Kalau saya lihat Dan untuk pengaman pintu Dia di Seperti ini Supaya dia tidak Loncat ya Jadi enggak ngeblak gitu Kalau kita waktu buka Nah ini Di sini itu saklar Pempa juga Ada Dan Untuk bahan Disininya Modena Pure Menggunakan Bahan full Stainless Mulai dari Tutup galon Ya Di sini Teman-teman bisa lihat Untuk Pengoperasi Apa Penutup galon Saluran Yang masuk ke galon Ya Full stainless Silnya Ini aja Cuman karir ya Saluran sepembuangan Semua-sama Untuk spesifikasi Mungkin kalau Spesifikasi Nggak jauh beda Sama yang di Apa namanya Di boxnya tadi ya Kalau untuk spesifikasi Ya Kombinasi tetap Hitam semua Lumayan Lumayan tinggi teman Jadi kalau misalnya Kita mau masukkan Apa namanya Untuk galon pun Dia enggak Susah kok Ini lumayan tinggi Jaraknya Taruh ini Sini lebar Banget Ya Oke Jadi Disini tertulis Untuk Disini juga Sudah tertulis Jadi untuk Setiap Memasang galon air Baru pastikan Saklar merah Kedalam Mati ya Jadi yang dibawah Bakang tadi Untuk saklar Panasnya Itu dimatikan ya Dan di Offkan Untuk Amannya Biar Akhirnya Tangki Salurannya Biar lebih aman Dan kuatir bocor Oke Langsung Belajar Ke Cara-caranya ya Mungkin Tombolnya kok Seperti itu Nanti Kita bahas Oke Langsung Belajar Ke bagian Tombol-tombol Jadi Kalau teman-teman Mau mengambil Air panas Teman-teman Tahan Tahan di Unlock Ini Dulu Unlock Ini Ya Kira-kira Tiga detik Tahan Seperti ini Sampai ada Bunyi Setelah bunyi Baru teman-teman Tekan ini Tapi jangan lupa Gelas ditaruh Bawah dulu ya Baru tekan ini Jadi ini Tiga detik Mau ngambil ya Sebelumnya Mau ngambil Gelas taruh sini Tekan ini Tiga detik Bunyi Didit Ataupun Apa kodenya Nanti Baru tekan ini Tahan ini Dan dilihat Sampai Posisi gelasnya Tadi Full Ataupun Mungkin Kira-kira Sudah cukup Teman-teman Lepas Dia sudah mati Nanti Sama Jadi untuk Yang cool Juga gitu Tekan ini Dulu Ya Tiga detik Bunyi Didit Baru tekan ini Ya Setelah Diasa cukup Teman-teman Lepas Dan ini tekan Dah Kunci lagi nanti Khusus untuk Yang normal Ini tidak perlu Tekan ini Jadi Langsung tekan ini Dia sudah langsung Keluar nanti Beda sama Yang panas Sama dingin Untuk normal Dia tekan langsung saja Jadi tidak perlu Tekan ini dulu Kalau yang Untuk panas Sama merah Taruh tekan ini dulu Oke ya Mungkin dari sini Ada yang kurang jelas Mungkin ada Pertanyaan atau Yang lain Silahkan Mungkin ada kurang jelas Atau gimana Dari penjelasan saya Silahkan ya Oke Bertemu lagi Pastinya di videoku selanjutnya Dan review singkat saya Untuk dispenser Modena DD7170S Ada pertanyaan lebih lanjut Ya seperti biasa Dan Jangan lupa terus dukung Dengan Tombol Subscribenya Ditekan ya Teman-teman Untuk tombol subscribe Gratis ya Tekan saja Dan aktifkan notifikasi Loncengnya Biar update video terbaru Terus dari BDA Electro Oke Sampai jumpa Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Ciao